Intro Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia Dalam kesempatan yang baik ini saya posti kembali video Perihal sejarah berdirinya gereja Pentecostal di seluruh dunia Bahkan saat ini ke Indonesia Hadirnya gereja Pentecostal di dunia itu sangat fenomenal Karena hampir belum pernah ada dari gereja mula-mula Dan kali ini lawatan Tuhan yang berhasil dan luar biasa Itu dimana juga di Wales terjadi Dimana orang berteku lutut di hadapan Tuhan bertobat Bukan karena ada seorang penginjil yang bertekan injil Tapi benar-benar lawatan Tuhan Ada sebuah buku Anda bisa cari itu Apabila alam melangkah dari surga Kemudian saudara Kali ini kita bahas tentang perkembangan gereja Pentecostal mula-mula Itu dimulai dari Asusastri Dan penjelasan ini Dibawakan atau dijelaskan oleh rekan saya Ibu dokter Rita Wahyu Mari kita sasihkan Terima kasih Bapak Moderator dan atas undangan yang sangat penting bagi kita semua disini Saya menyapa seluruh warga dari gereja Betel Indonesia Semuanya sehat Haleluya Amin Adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali Ketika kita akan belajar bersama mengenai Pentecostal Dan hubungannya dengan karya penembusan Kristus Dan disitu juga kita akan belajar bersama mengenai tujuh hari raya Dan saya buka dari pemaparan ini Dengan satu ayat yang sangat indah sekali Yang apabila kita membacanya dengan sungguh-sungguh Akan membuat kita terharu dan bahkan bisa menangis Yaitu Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan india badannya Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Frasa pertama Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Bahasa Inggrisnya And dwell among us Diam diantara kita Dwell among us Ayat ini sangat menarik apabila kita baca dalam bahasa asli Yunani Ada kata Eskenosen disitu Nah kata Eskenosen ini sangat menarik sekali Apabila kita membacanya dalam Septuaginta Di Septuaginta Eskenosen itu Adalah untuk menerjemahkan ya Berhubungan dengan kata Sekeno Dan kata Sekeno itu berhubungan dengan Miskam Digunakan untuk menerjemahkan Miskam Yang dimana Miskam itu adalah Tabernakal atau Kemah Suci Nah apa hubungannya ayat ini Ditulis oleh Rasul Yohanes pada Yohanes 1 ayat 14 Yang artinya disitu Bahwa Miskam itu berhubungan dengan Syekhina Pada ibadah Israel Yang paling ditunggu oleh orang Israel itu adalah apa? Syekhina Kehadiran Allah di Maksudsi Dan disitu Di Yohanes 1 ayat 14 Seolah-olah Yohanes itu berkata demikian Firman itu telah ada di antara kita Menjadi manusia Dan kemudian dia bersyekhina di antara kita Nah apa yang dijari oleh orang Israel? Syekhina bukan? Dan disini Yohanes bicara Dia bersyekhina di antara kita Nah kalau ayat ini kita hayati Penghayatan dari Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru Anda akan mengerti bahwa Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru Itu bicara tentang kisah cinta Jadi kisah cinta antara jemaat Allah Yang digambarkan sebagai Mempelai perempuannya Dan kemudian Allah kita itu adalah Suami bagi jemaat ini Nah tetapi Ada peristiwa pemisahan Yang sangat memilukan Tuhan kita Yang sehingga Tuhan dan manusia itu Tidak dapat bersekutus Seperti sediakan Allah Yaitu ketika Adam itu diusir dari Taman Ide Nah maka ada kepiluan dari Tuhan kita itu Sehingga dia berteriak Adam Dimana kamu? Ayat ini begitu luar biasa Sebagai Allah yang mahatau Omni present kita tahu semua kan Omni present Tetapi Kenapa Allah berkata Dimana kamu? Bukankah dia tahu Kalau Adam sedang bersembunyi di Taman Ide Itu bukan? Berarti ayat ini Sungguh memberikan suatu Pemahaman yang sangat dalam Bahwa Tuhan menangisi Keterpisahan itu Maka Ketika Yohana 1 ayat 14 itu Digambarkan sebagai Shekinah Dia datang Itu seperti seorang suami Yang sedang mengklaim Istrinya kembali Nah kalau boleh saya Bahasakan secara Sederhana Bahwa Kedatangan Sang memperlati-lati di bumi ini Itu seperti Seorang suami yang berkata kepada istrinya Darling I'm coming home To stay Jadi Tuhan Ada di antara kita Bersekinah Di antara kita Nah Lantas apa hubungannya Dengan kita bicara Pentecostal disini Nah itulah pentingnya Karena Gereja Betel Indonesia Adalah Suatu kegerakan Pentecostal Yang berasal dari kegerakan Pentecostal Sejak abad 19 Yang mulanya dari Eropa Dan kemudian berkembang Pesat di Amerika Utara Dan kemudian Melahirkan Melahirkan Suatu kegerakan Baru Yaitu Gerakan Karismatik Nah Gereja Betel Indonesia Adalah Gereja yang Bernafaskan Kegerakan Kegerakan Karismatik Maka penting Bagi kita semua Untuk paham Apa itu Makna dari Pentecostal Itu sendiri Nah Kata Pentecostal Itu adalah Diambil dari Satu serapan Dari bahasa Yunani Tapi Coba kita Kembali lagi Berfikir Kira-kira Pentecostal itu Kalau dalam bahasa Yunani Dalam bahasa Ibrani itu Apa sih? Pentecostal Dalam bahasa Ibrani itu Adalah Syafu'ot Syafu'ot Itu Hari Secara Kontekstual itu Hari raya Tujuh minggu Dalam suatu minggu Ada tujuh hari Tujuh kali Tujuh minggu Berarti ada Hubungannya Antara Tujuh Angka tujuh Ini penting sekali Ya Karena angka tujuh Ini berkaitan Dengan angka Pengampunan Dan itulah Kenapa Angka Pentecostal Angka tujuh Sangat penting Bagi gereja Betel Indonesia Yang bernafaskan Karismatik ini Nah Kata Syafu'ot Ya Tujuh minggu Minggu-minggu Ya Dan itu Pada hari Kelima puluhnya Kita rayakan Bersama Dengan Hari raya Pentecostal Tapi kata Syafu'ot Berasal dari Kata Syabah Syabah itu Adalah Artinya Tujuh Nah Kata Syabah ini Itu adalah Suatu kata Yang sinonim Dengan kata Sumpah Dan Angka tujuh ini Juga berkaitan Dengan Angka pengampunan Yaitu Kalau Tujuh itu adalah Angka pengampunan Maka Kelipatan tujuh Adalah Angka Kesempatan Untuk Bertobat Nah Ini Juga berkaitan Dengan Dekritnya Allah Apa Dekritnya Allah yang pertama Ketika Manusia itu Menampakkan Kejahatannya Yaitu Ketika Kain Membunuh Saudaranya Sendiri Dan Kemudian Kain itu Berkata Kepada Tuhan Tuhan Nanti Aku Orang yang bertemu Kepadaku Nanti dia bisa Bumuh aku Tapi Tekritnya Tuhan Bicara demikian Firman Tuhan Kepadanya Kejadian 4 Ayat 15 Sekali Kali Tidak Barang Siapa Membunuh Kain Akan Dibalaskan Kepadanya Tujuh Kali Lipat Nah Angka Tujuh Berkaitan Dengan Dekrit Allah Berkaitan Dengan Kesempatan Untuk Bertobat Nah Apa yang Dikatakan Kepada Kain Ini Pada Kejadian 4 Ayat 15 Itu Dikembangkan Oleh Putranya Siapa Dia Putranya Jaha Juga Putranya Adalah Bernama Lamek Nah Pada Kejadian 4 Ayat 24 Kesempatan Bertobat Kepada Kain Itu Dikembangkan Ya Sebab Jika Kain Harus Dibalaskan 7 Kali 4 Maka Lamek 77 Kali 4 Nah Ya Jadi Ternyata Apa yang Diucapkan Lamek Yang Jahat Ini Pun Didengar Oleh Tuhan Bahkan Dalam Perjanjan Baru Ketika Tuhan Yesus Itu Ditanya Oleh Petrus Kemudian Datanglah Petrus Dan Berkata Keputus Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Dia Berbisa Terhadap Aku Sampai 7 Kali Nah Nah Ini Ingat Kepada Kesempatan Bertobat Bagi Kain Lantas Apa Jawaban Yesus Yesus Memberikan Suatu Tatanan Kalau Kamu Merasa Sudah Banyak Sekali Mengampuni Saudaramu 7 kali Yesus Berkata Kepadanya Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai 7 kali Melainkan Sampai 70 Kali 7 kan Nah Kalau Ada Perkalian Disini Artinya Disini Kesempatan Untuk Bertobat Itu Diberikan Oleh Allah Tak Terhingga Untuk Menunjukkan Kepanjang Sabarannya Itu Nah Balik lagi Ke Perjayaan Ketika Kita Bicara Mengenai Perempuan Samaria Yang Ditemui Oleh Yesus Kita Semua Itu Mikir Yang Jelek Pokoknya Perempuan Samaria Itu Dianggap Sebagai Perempuan Yang Doyan Dawin Karena Sudah Lima Kali Kawin Mauin Tetapi Disini Kita Mendapatkan Suatu Pemahaman Baru Bahwa Perempuan Itu Telah Menikah Lima Kali Dengan Laki Laki Dan Kemudian Dia Diceraikan Kemungkinan Mungkin Kenapa Dia Sampai Diseraikan Karena Mungkin Dia Tidak Memberikan Putra Bagi Suaminya Nah Kelahiran Putra Bagi Seorang Perempuan Bagi Masyarakat Semit Itu Adalah Sangat Penting Sekali Apabila Perempuan Itu Mandul Maka Tidak Maka Tidak 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 Ada Gunanya Dia Sebagai Perempuan Maka Kemudian Dia Bisa Diceraikan Oleh Suaminya Kemudian Dia Kalian Lagi Diceraikan Lagi Kalian Lagi Diceraikan Lagi Nah Bagi Pemandangan Banyak Orang Orang Hido Yang Kalian Tapi Bagaimana Kalau Seandainya Perempuan Itu Adalah Seorang Perempuan Yang Mandul Yang Selalu Ditinggalkan oleh suaminya dan dia ada di dalam kemalangan nah, seorang perempuan yang mandul dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan akarah artinya dia tercabut dari akarnya nah, bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia itu miripnya, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali nyerap dari bahasa-bahasa Arab, sehingga bahasa Arab dan bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang sister language jadi, ada banyak istilah-istilah yang agak mirip nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, benar kamu telah menikah lima kali, dan satu laki-laki yang ada di rumahmu itu bukan suaminya berarti perempuan ini sudah berhubungan dengan laki-laki berapa banyak nih? enam nah, apakah berarti laki-laki yang di rumahnya itu adalah pasti pacarnya? lebih tentu bagaimana kalau itu adalah bapaknya yang sedang sakit bagaimana kalau itu adalah adiknya yang cacat nah, jadi kita melihat seorang perempuan yang malang, yang tidak bersuami kemudian dia bertemu dengan Yesus nah, sekarang itu nih Yesus berarti laki-laki keberapa bagi perempuan itu? laki-laki ke tujuh jadi Anda lihat di sini betapa angka tujuh mewarnai banyak alkitab kita dan kata Penta Kosta adalah hari raya tujuh minggu dan itu menjadi warna dari kekirakan dari gereja Betel Indonesia bahwa kita adalah gereja yang bernafaskan gerakan Penta Kosta dan angka tujuh adalah angka pengampunan dan gereja Betel Indonesia mengabarkan kabar baik yaitu berita pengampunan bagi seluruh manusia di dunia nah jadi di sini kita sudah belajar banyak mengenai Yesus Insight yang memberikan satu keserupaan dan membuat kita dapat bertransformasi seperti dari karakter Yesus dan Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria itu yang walaupun ada konflik antara Yahudi dan Samaria kala itu tetapi Tuhan Yesus tetap mengabarkan satu berita yang tidak dapat dijinai yaitu sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi keselamatan datang dari bangsa Yahudi dan Yesus lahir sebagai seorang Yahudi maka banyak orang Kristen ini yang merasa cukup dengan membaca Alkitab Terjemahan tetapi apabila Anda memiliki kesempatan yang banyak untuk belajar Alkitab Bahasa Asli Alkitab Bahasa Asli ini memberikan satu insight yang lebih dalam apabila kita mempelajarinya seperti tadi Yohanes 1 ayat 14 apabila ayat itu dipaca dalam mengawasan Ibrani wow ternyata ini bicara tentang Shekinah bukan sekedar duel atau tinggal diantara kita tetapi Allah yang bershekinah diantara kita nah teman-teman muslim itu kalau ada pernikahan doanya itu selalu selalu gimana sih doanya selalu demikian semoga menjadi keluarga yang Shekinah mau ada Shekinah gitu kan nah kenapa ada kata Shekinah karena kata Shekinah itu dipahami bahwa hadirnya Allah di keluarga itu maka tentu saja yang harus bicara demikian orang Kristen dong berdasarkan dari Yohanes 1 ayat 14 nah apabila keselamatan itu awalnya dari bangsa yang di dan 12 murid Kristus itu adalah orang-orang yang di tapi jangan lupa bahwa kemudian setelah inner circle 12 murid ada murid yang ke 70 angka 70 itu berkaitan dengan kejadian pasal 9 yang dimana angka 70 itu mengarah kepada bangsa bangsa jadi seluruh bangsa bangsa di dunia itu dilahirkan dari ke 70 dari keturunan darimu maka murid murid Kristus 12 yang mulanya dari orang-orang Yahudi orang-orang Israel yang berjumlah 12 suku kemudian ring keduanya itu adalah angka 70 ini merujuk kepada semua bangsa-bangsa di dunia itulah kenapa pada amanat agung Tuhan Yesus Kristus Matius 28 ayat 19 jadikan segala bangsa murid ini bicara mengenai angka 70 juga dan itu dijelaskan kembali oleh Rasul Paulus sebab semua orang telah dibilihnya dari semua mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupat dengan gambaran anaknya supaya anaknya menjadi yang sulung diantara banyak saudara Roma 8 ayat 29 jadi disini bicara mengenai adanya bangsa-bangsa yang juga dipanggil dalam karya keselamatan Tuhan nah nah sekarang satu pertanyaan bagi kita kenapa ada 7 hari raya angka 7 tadi bicara tentang pengampunan tetapi kenapa sih harus berhari raya nah kita harus kembali kepada satu kebenaran firman Tuhan yang dimana semua orang Kristen itu harus menghayati apa yang tertulis dalam kitab kejadian sebagai kitab kiningologi orang Kristen itu sukanya selalu membaca kitab berjadian baru Ingil Matius dimulai dari Ingil Matius sebagai Ingil yang pertama tetapi berita Ingil yang pertama itu sebenarnya bukan dari kitab Matius tetapi dari kitab kejadian itulah sebabnya kejadian 3 ayat 15 disebut oleh Bapak Kerja Irina sebagai Boto Evangelium yaitu Ingil yang pertama dan pada kejadian pasal 3 dituliskan satu pisah yang amat memilikan Tuhan yang dimana manusia yang dikasihnya itu jatuh ke dalam rusak melanggar larangannya yang pertama dimana larangan Tuhan yang pertama itu kejadian 2 ayat 17 yang menyatakan demikian seluruh pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan tetapi pohon yang di tengah-tengah itu yaitu pohon pengetahuan baik yang jahat jangan kamu makan buah darinya pada hari engkau memakainya pastilah engkau mati tapi apa yang manusia tidak memenuhi larangan dia melanggarnya dia memakan buah dari pada hari engkau memakainya pastilah engkau mati jadi pada hari adam makan dia mati tapi apa yang terjadi pada kejadian 3 ayat 15 Tuhan pada hari kematian adam bicara tentang keturunan wow ini tentu ada satu paradoks bagaimana mungkin pada hari kematian adam Tuhan bicara tentang keturunan ini dibaca oleh bapak gereja irinayus sebagai suatu berita injil yang pertama yaitu harapan akan pengampunan nah kemudian karena manusia ini sudah berdosa dan tidak dapat berhubungan lagi dengan Tuhan yang mahasuci dan Tuhan sampai menangis berteriak adam dimana kamu nah saya teringat sekali pada pembicaraan saya bersama Pak Guwana Tanjung ketika Tuhan itu dimana kamu adam ini seperti ada gelombang yang menghubungkan antara Tuhan dan manusia ini harus putus putus sebungan dan tidak ada komunikasi disitu maka Tuhan menangisinya nah jadi Alkitab kita itu bicara tentang kepiluan hati Allah yang dimana dia ingin mendapatkan suatu hubungan kembali terjalin dengan baik ya Alkitab kita selalu mendasarkan bahwa jemaat adalah istri dari Tuhan atau mempelai perempuan dan Tuhan adalah suami atau sang mempelai laki-laki Alkitab kita dibuka ya dengan pernikahan ada perhatikan kemudian ditutup dengan apa dengan pernikahan juga kan nah dibuka dengan pernikahan dalam kejadian 2 ayat 22-23 disitu ada lembaga yang diciptakan Allah sejak mulanya yaitu lembaga pernikahan dan kemudian nanti di kejadian 2 ayat 17 bicara tentang perkawinan anak doma ditutup dengan pernikahan jadi gak bisa tidak bahwa Alkitab kita itu adalah suatu kisah cinta dan kisah cinta ini mengalami gelombang naik turun yang luar biasa yang dimana perpecahan pertama itu justru ada di taman iden nah kalau saya tanya kata cerai di Alkitab kapan sih ada kata cerai kata cerai yang pertama kali di Alkitab itu adalah pada kejadian 3 ayat 23 dan kejadian 3 ayat 26 saya bacakan lalu Tuhan Allah mengusir syalah kata syalah ini artinya menceraikan kalau saya boleh ganti karena memang ini arti artiannya itu menceraikan lalu Tuhan Allah menceraikan dia dari taman iden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil kemudian ayat ke 24 ada kata gash dan dia menghalau kata menghalau disini menggunakan kata ibrani garas itu artinya juga menceraikan ia menghalau manusia itu dari sebelah timur taman iden dan ditempatkan nyala beberapa kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon hidupan jadi anda lihat disini ada dua kali kata cerai pertama kali ditulis di alkitab kita jadi ini seolah-olah ada perceraian antara sang membelai laki-laki dengan perempuan kenapa karena ada dosa dan kalau anda membaca dalam kitab maliaki itu kan dikatakan aku membenci perceraian Tuhan berkata demikian apa susahnya bagi Tuhan mengatakan jangan cerai beres kalau kamu cerai kamu mati beres tapi kenapa disini Tuhan mengatakan aku membenci perceraian kayak baper itu Tuhannya benci aku benci sesuatu yang kayak dihindari Tuhan aku benci kenapa Tuhan sampai mengatakan demikian karena dia teringat keterpisahan antara manusia yang dikasihnya itu dengan dirinya yang memang dipisahkan dengan dua kata perceraian yang pertama syalah yang kedua adalah garas nah kata garas ini dipakai di Israel sampai hari ini untuk dalam artian bercerai nah pasangan yang bercerai itu disebut dengan garusin jadi pasangan yang bercerai ini garusin dari kata garas tadi yang ada di kita kejadian ini nah itulah sebabnya apabila Tuhan itu menjalin hubungannya kembali dengan manusia yang dikasihnya ini dengan adanya tujuh hari raya itu seolah-olah dia ingin mendapatkan suatu persekutuan dengan sang perempuannya dan satu lagi ada satu kata yang sangat menurut saya itu sangat baper juga Alkitab ini penuh dengan bapernya Tuhan karena Tuhan itu sangat mengasihi nah kalau orang sangat mengasihi dan harus dipisahkan dia seolah-olah sedang patah hati kata menghukum dalam bahasa Ibrani itu artinya anas ya anas bisa ditampilkan anas yang dimana Tuhan itu seperti melihat ke bawah dan seperti menangis anas Yesus menangis anas nah kata anas itu terdiri dari aksara ayin ayin itu artinya mata dan kemudian nas ya nas nas ini artinya jatuh kenapa Tuhan menghukum manusia ketika matanya menangis melihat manusia yang satu jadi ketika Allah harus menghukum manusia itu sebenarnya dari tangisannya juga nah ada banyak orang memandang Tuhan itu jauh Tuhan itu mau kuasa seolah-olah Tuhan tidak berperasaan tapi kalau kita melihat disini Allah itu sungguh berperasaan nah ada satu lagi yang aneh ada banyak sekali keanehan di Alkitab kita dan hanya kita dapat mengerti apabila kita membacanya dengan paham dari keibranian ini nah keluaran pasal 20 menuliskan perincian 10 hukum Tuhan yang salah satunya itu adalah jangan membuat patung bagimu tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan menyuruh Musa untuk menyiapkan suatu ibadah baginya dan membangun kema suci untuk tabut perjanjian itu Tuhan secara khusus menyuruh Musa itu untuk membuat satu dua patung dari malaikat yang sayapnya itu terbuka seperti ini nah kenapa yang sebelumnya bilang gak boleh ada patung bagimu ini malah bikin patung tetapi ini suatu pesan bagi orang-orang Israel bahwa sedekat-dekatnya Musa bicara dengan Allah seperti teman kepada temannya seperti seorang sahabat kepada sahabat sedekat-dekatnya Musa bahkan Musa itu bisa berdebat dengan Tuhan sedekat-dekatnya itu mereka itu dibatasi dengan apa malaikat kerubi yang seperti sedang mengusir manusia itu dari taman ini ya kan nah ini menarik dan itu menjadi satu perangkat dari baik Allah nah pada abad ke-6 sebelum Masehi ya tahun 586 ketika Nebuchadnezzar itu masuk ke Israel dan kemudian menjarah baik Allah dan semua isinya itu diambil ya kemudian orang-orang yang ada di Yehudai itu dibuang ke Babel nah 70 tahun kemudian Raja Kores mengembalikan orang-orang Yahudi ini masuk kembali ke Tanah Suci yang artinya di situ ketika mereka masuk ke Tanah Suci apakah tabut tabernakel ini masih ada sudah tidak ada kenapa tidak ada kenapa tidak ada ini satu keanehan hilangnya tabut perjanjian yang ada malaikat tua yang sayapnya itu terkampah itu memang adalah gendak Tuhan karena nanti ada Allah yang inkarnasi ya Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia diam diantara kita ya maka ketika Yesus pada hari penyunatannya pada hari ke-8 dibawa oleh kedua orang tuanya untuk kebaik Allah tapi perjanjian tadi itu ada tidak ada jadi artinya malaikat kerubin yang menghalangi hubungan antara Allah dengan manusia itu tidak ada lagi karena Tuhan datang ke wah dahsyat sekali kan kalau pada zaman dahulu sedekat-dekatnya Musa sedekat-dekatnya Harun itu masih dibatasi dengan malaikat kerubin yang sayapnya itu terbuka seperti ini sekarang tidak ada kebatasan malaikat kerubin lagi karena Allah inkarnasi datang kebunyai maka tidaklah terlalu lebay kalau saya bilang bahwa Yohana 1 ayat 14 tadi adalah seperti seorang suami yang berkata pada istrinya darling I'm coming home to stay ya jadi kita bicara tentang satu kisah cinta yang sangat luar biasa nah sekarang kita masuk lagi pada perjanjian baru kenapa sih Tuhan itu begitu suka cinta kalau ada hari raya bahkan Tuhan Yesus pada Lukas 22 ayat 15 sampai 20 kalau saya bacakannya katanya kepada mereka aku sangat rindu makan pasca ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita nah ayat kelanjutannya anda nanti bisa membaca anda baca disini poin pertama bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa ia rindu berhari raya karena memang hari raya ini adalah suatu kemelekatan ya suatu lambang kemelekatan antara sang mempelai laki-laki ini dengan sang mempelai perempuan dan itu di diistilahkan dalam bahasa Ibrania itu defekut defekut itu itu artinya melekat atau arti-hartiannya itu mencium kata defekut ini digunakan untuk istilah bagi holy communion jadi anda orang Ibrani kalau menyebut perjamuan kudus itu defekut itu apa artinya arti-hartiannya berciuman melekat wow akitab kita ternyata sangat romantis sekali ya jadi berjanjian lama berjanjian baru bicara mengenai kisah cinta nah sekarang saya bicara mengenai tujuh hari raya yang dimana Tuhan itu selalu merindukan hari-hari raya itu hari-hari raya yang berjumlah tujuh itu dibagi menjadi dua bagian yang pertama adalah hari-hari raya hujan awal yang terdiri dari hari pasca ya 14 atau 15 nisan kemudian hari raya roti tidak beragi 15 bulan nisan sampai tanggal 21 kemudian disambung dengan hari raya buah sulung tanggal 16 nisan kemudian yang keempat hari raya pentakosta jemaat TBI perlu menghayati apa makna pentakosta tapi sebelum itu saya bacakan dulu bagaimana dengan hari raya yang bagian kedua yang bagian kedua itu adalah hari raya hujan akhir yaitu hari raya awal tahun atau hari raya penyumpan sanggakala atau rosh hasyana kemudian hari raya perdamaian jongkiput kemudian ada hari raya tabernakal nah di antara ketujuh hari raya ini ada tiga hari raya yang sangat penting ya yaitu hari raya pasca hari raya pentakosta dan hari raya sukot dan itu bagi orang-orang yahudi itu disebut sebagai satu shalos regali jadi mereka harus naik ke jerusalem untuk berhak ya berhak berhak itu berhari raya nah kata hak ini ya dalam bahasa arab itu disebut dengan hajj nah hak dengan hajj hak hajj berarti hubungannya dengan apa haji jadi kalau teman muslim itu naik haji sekali setahun pada muslim haji ibul adha dan hari ini adalah hari raya ibul adha mereka berhaji muslim haji nah kalau orang israel itu mereka naik ke jerusalem naik haji kenapa naik karena memang jerusalem itu adalah kota yang ada di atas hundung sion jadi memang naik nih nah ya tapi kalau di mekah itu kan dilembah tetapi istilah naik itu belum di harga harus naik dengan kaki suatu lambang dari hubungan kembali terciptanya hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan nah hari raya yang tiga ini disebut sebagai shallows regaling jadi shallows itu tiga regaling itu naik dengan kaki jadi mendaki dengan kaki di atas bukit sion nah jadi shallows regaling ini ya berdasarkan dari alkitab kita memang orang-orang israel itu harus naik untuk berhari raya tiga kali dalam setahun ulangan 16 ayat 16 tiga kali setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allah-Mu di tempat yang akan dibelinya yakni hari raya roti tidak berhari yaitu apa pasca kemudian hari raya tujuh muru pentakosa kemudian hari raya pondok daun sukot janganlah ia menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hamba jadi ada tiga kali naik haji yang disuruhkan kepada orang-orang israel itu untuk menghadap Tuhan karena Tuhan memang ingin bersekutu dengan mempelai perempuannya ini dan tiga hari raya ini adalah merupakan hari raya perayaan cinta jadi syawos regalin buat orang-orang israeli itu adalah perayaan cinta tiga musim yang pertama adalah pasca musim semi kemudian tentakosa adalah musim panas kemudian sukot itu adalah musim gugur nah kenapa tiga memang Tuhan itu suka angka tiga ya karena tiga adalah angka kekudusan Tuhan anda ingat ketika malaikat kerubung itu memuji Tuhan kudus 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 lah Tuhan kenapa kata kudus kepada Tuhan itu harus disebut sebanyak tiga kali ya karena bagi orang israeli itu ada satu isla yang namanya hasakah ya satu kali itu biasa dua kali itu very tiga kali itu extremely ya jadi Allah kita itu bukan segedar kudus dia bukan cuman very kudus tetapi dia adalah extremely kudus maka kalau Tuhan menurut umatnya itu seperti ulangan pasel 16 tadi datang kepadanya untuk merayakan kemelekatan tadi tiga kali berarti Tuhan itu ingin melekat dengan umatnya ini extremely melekat disikut ya kan nah jadi kudus 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 lah Tuhan Yesaya 6 ayat 3 adalah angka kekudusan tiga Tuhan yaitu angka tiga maka tiga kali itu juga Tuhan itu menyuruh umatnya untuk berhari raya bersamanya dan anda ingat juga dalam keluaran 3 ayat 6 disitu dinyatakan leluhur dari orang Israel Allah berfirman demikian akulah Allah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Isa Allah Yaakub ada tiga bapak-bapak leluhur bagi Israel yang menyatakan suatu simbol bahwa orang Israel adalah bangsa yang dikuduskan bagi Allah jadi ada angka tiga ada angka tujuh jadi angka-angka di Alkitab itu tidak kebetulan tetapi suatu angka yang memiliki makna-maknanya sendiri nah tiga kali harus berhari raya shalos regalim yang pertama adalah hari raya musim seni hari raya yang paling penting yaitu hari raya pasca yang dimana Tuhan itu mencurahkan darahnya pada hari pasca untuk melunasi hutang dosa bagi Indonesia nah pada hari raya bagi orang Yahudi itu ini adalah satu tradisi tapi tradisi ini baik dan saya melihat bahwa ini seharusnya orang Kristen yang melakukan bahwa pada hari raya pasca orang-orang Yahudi itu membaca kitab hidung agung ya membaca kitab hidung agung kok aneh biasanya kitab hidung agung itu biasanya dihindari deh sama orang Kristen kayaknya ini kitab vulgar gitu bicara cinta-cintaan bahkan bicara mengenai lekuk tubuh perempuan gitu jadi kayak porno enggak ya sebenarnya ini adalah satu kitab yang menggambarkan gelora cinta antara sang mempelai laki-laki dengan sang mempelai perempuan bahkan Rabi Akiva itu dalam satu sidang di Jamnia ketika para Rabi itu mempertanyakan kembali yakin enggak sih kitab hidung agung itu masuk dalam kanon kita dan pada di konsili Jamnia pada tahun 95 sebelum masa ini di konsili Jamnia itu Rabi Akiva berkata seluruh kitab di bagian ketufin itu kudus tetapi syir hasyir kados kades yang kudus di antara yang kudus jadi kitab hidung agung adalah kitab yang paling kudus di antara kitab ketufin wow karena kalau Anda membaca kitab hidung agung dengan pikiran yang sehat Anda akan melihat satu ketulusan cinta cinta dari gadis sulam yang tidak peduli dengan harta dunia cinta yang tak tergoyahkan dan gadis sulam ini merupakan satu simbol dari hawa yang tidak tergoda kalau hawa di taman ibin itu tergoda gadis sulam digoda oleh raja salam dengan harta dunia dengan kekuasaan dengan kemuliaan cintanya tetap kepada sang gembala itulah sebabnya jemaat Tuhan sebagai sang mempelainya itu harus berkaca pada kesetiaan dari si gadis sulam ini nah itu itu adalah hari raya musim semu yang dimana musim semu itu penuh keindahan maka dibacakan kitab hidung agung nah bagaimana dengan hari raya musim panas kahit musim panas nah itu dibacakan kitab rute wow ini luar biasa sekali jemaat gereja betel indonesia harus membaca kitab rute secara penuh untuk menghayati siapa dirinya dan di hari raya pentakosta ini dibacakan kitab rute kenapa kitab rute rute adalah seorang moab yang di kitab torah itu dilarang masuk untuk menjadi bagian dari jemaat Tuhan karena moab itu saking jahatnya oleh Tuhan bahkan di mitzvot pasal 44 itu sungguh menyatakan bahwa jemaat moab jemaat amon bangsa amon bangsa moab itu tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan tapi rute bukankah dia adalah seorang moab nah kalau anda membaca kitab rute unconditional love dari rute kepada naomi patwanya ini itu menjadi suatu tatanan baru bagi yahudi rabini yang dimana kisah dari rute ini membuat tatanan yahudi itu menjadi berubah rute adalah seorang non-yahudi masuk ke dalam jemaat kristis yang yang dimana dia ketika menjadi jemaat Tuhan itu dia melalui penebusan siapa yang menebus puas ya rute yang tidak layak masuk ke dalam jemaat Tuhan masuk ke dalam jemaat Tuhan melalui penebusan dari seorang puas nah rute adalah gambaran dari kita seorang goyeng seorang yang tidak dilihat seorang yang tidak seharusnya masuk ke dalam jemaat Tuhan tetapi dia dicangkokkan nah kata penyangkokan yang diambil oleh dalam pengajarannya Rasul Paulus ini berkaca dari apa yang terjadi pada rute ketika rute itu sudah menjadi istri dari buas dia legitimate menjadi seorang Israel dan kemudian dia melahirkan Obed Obed melahirkan Isai Isai melahirkan Daud Daud melahirkan Salomo dan Natan dari Salomo dan Natan ini nanti lahir Yesus Yesus Yusuf suami Maria ditulis dalam silisirahnya ditulis dalam Matius Pasal 1 kemudian Maria nya sendiri itu silisirahnya ditulis dalam Lukas Pasal 3 dua orang tua dari Yesus ini sama-sama dari keturunan Daud tapi tapi ternyata Daud gak asli asli sama kok bukan orang Israel asli kumpinya apa nenek moyangnya orang Moab dan ini menjadi satu pertanda bagi kita bahwa Tuhan juga mencangkokkan orang-orang di luar Israel dan itulah kita nah itulah penting bagi kita dari jemaat gereja battle Indonesia bahwa kita adalah jemaat non-Yahudi yaitu Goyin kita itu Goyin anda dan saya Goyin walaupun saya adalah seorang pengajar subscribe berani tapi saya tetap menyatakan bahwa saya itu Goyin saya lebih suka disebut seorang Goyin daripada seorang Yahudi saya gak perlu jadi Yahudi kok buat apa jadi Yahudi kalau dia menolak Kristus misalnya lebih baik jadi orang Goyin tapi yang ditebus yang menilai penembusan dari darah yang mahal itu oleh Yesus Kristus jadi kita ini semua seperti Ruth yang kita perut itu dibacakan pada Hari Raya Pentecostal kita adalah Goyin Goyin yang ditebus dengan harga yang sangat mahal yaitu darah dari Kristus sendiri kemudian itu kalau Hari Raya musim panas yaitu Hari Raya Pentecostal kemudian bagaimana dengan musim gugur dibacakan satu kitab yang ditulis oleh Salomo pada masa tuanya ya jadi Salomo ini adalah raja yang sangat berkhidmat raja yang sangat kaya raja yang sangat berkuasa puncak kejayaan dari kerajaan Israel itu adalah di tangan Salomo ya Salomo menguasai banyak daerah Salomo dikenal dengan raja yang amat kaya Salomo dikenal memiliki istri bahkan sampai seribu wow seribu ya angka seribu ini lagi ya angka seribu itu dalam pandangan Ibrahim itu adalah angka yang tak terhingga artinya disini yang memang dituliskan di perinci ya bahwa pada akhirnya itu Salomo itu beristri 700 masih ada 300 700 tambah 3 300 berarti seribu angka seribu itu artinya tak terhingga artinya kalau Salomo selirnya yang berjumlah 5 ribu kayaknya Salomo kalah istrinya semua seribu kan tapi angka seribu di Alkitab jangan salah itu adalah angka yang tak terhingga artinya kalau Salomo mau berapapun dia mau lebih dari Kaisar Tumpuk kalau kita melihat itu semua segala kemuliaan segala kekayaan segala kisah cinta sudah dialami oleh Salomo tetapi kalau Anda membaca kitab Al-Hodbah dari awal itu sudah penulisan apa sia 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 kalau misalnya seorang mengatakan harta duniawi sia sia enggak perlu tapi yang ngomong itu orang miskin terus kita ngomong ah lu memang bokeh aja lu gitu kan tapi kalau ini yang ngomong seorang Salomo dia mengatakan harta itu sia sia memang sia sia kekuasaan itu sia 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 banyaknya istri sia sia dan pada hari raya sukot ayat emas yang dibaca oleh orang-orang Yahudi itu apa pengkhutbat 9 ayat 9 nikmat telah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia sia yang dikariniakan Tuhan kepadamu di bawah mata asyir ahadha saya mengajar sastra bahasa iblani dan satu sistem yang namanya pesyat kata istri dibaca secara pesyat untuk pengkhutbah 9 ayat 9 ini adalah istri dalam bentuk singular jadi anda bisa membayangkan seorang raja yang memiliki seribu istri bicara dengan satu istri pada masa Tuhan nah jadi kalau anda cari ya di perjanjian lama itu melarang pakah poligam itu baik poligam itu selalu menimbulkan satu pertikaan-pertikaan antar istri-istrinya contohnya siapa istrinya Yaakub bukan Rahel dan Baya itu bersaing merus dan berantem merus dan sampai pada puncaknya disini Salomo mencari cinta hingga ke seribu istri di masa tuanya siapa perempuan yang dikabunginya yang pertama adalah gadis sulam yang ditulis suatu kisah yang ditulis ketika dia memiliki 70 permaisuri dan 80 selir-selir baru sedikit tapi pada akhirnya seribu bukan gadis sulam menolak cinta dari Salomo dan dia tetap melekat kepada sang kekasih yaitu gembala di kampungnya dia teringat aku tidak memiliki istri yang seperti si gadis sulam tadi maka sia-sia ini semua seribu istri yang aku punya dan dia menyunting kembali kisah mengenai gadis sulam ini dalam kitab tidur agung dalam masa tua kemudian dia menulis kitab amsal itu juga ditulis dalam masa tua pada penungkupan dari kitab amsal amsal 31 ayat 10-31 anda baca ini ayat yang sangat terkenal sekali bicara mengenai istri yang cakep siapakah yang memilikinya nah kalau ini dibaca dalam bahasa ibrani esyed hayl minimsa perempuan yang pahlawan perempuan jagoan itu siapa sih yang memilikinya nah ternyata kalau anda membaca dalam bahasa ibrani esyed hayl adalah satu gelar yang diberikan puas kepada ruk yang dibacakan pada hari laya pentak kosa tadi jadi pada masa tuanya dua perempuan yang diingat oleh Salomo bukan salah satu dari istrinya tetapi satu seorang perempuan yang luar biasa teguh cintanya lambang dari hawa yang tidak tergoda dan dia adalah dari sulam yang kedua adalah nenek buyuknya kenapa Salomo tidak menemukan cinta diantara seribu isinya nah itulah kenapa pada masa tuanya dia memberikan wejangan bahwa tatanan yang benar adalah istri yang singular ya pengkhutbah 9 ayat 9 dan ada satu lagi yang menarik Amsal 5 ayat 18 ini harus dibaca dengan hati-hati kalau gak hati-hati bisa salah jalan ya diberkatilah kiranya sendangmu bersuka citalah dengan istri masa mudamu jadi ingat ya bukan dengan istri mudamu tetapi dengan istri masa mudamu jadi makanya tadi saya bilang baca ayat ini harus hati-hati kalau gak hati-hati jadi salah jalan ya diberkatilah kiranya sendangmu bersuka citalah bersama istri masa mudamu karena ya bapak-bapak ibu-ibu ya waktu anda pacaran ya jatuh cinta pertama kali muak indah dunia serasa milik berdua itu seperti musim semi maka dibacakan kitab hidung aku nah kemudian pada musim panas mereka sudah menikah kalau musim panas itu masuk ke musim paceklik biasanya nah ada pacekliknya kehidupan antara suami dan istri mengalami goncangan-goncangan masalah-masalah nah disitu dibutuhkan hazard kasih setia loving kindness nah kata hazard itu adalah lambang dari hari raya pentakostai loving kindness kata hazard kenapa diterjemahkan oleh William Thindale pada abad 16 itu dengan dua kata karena gak ada kata yang cocok untuk kata hazard ini kecuali shalom bapak ibu inilah sejarah tentang gereja pentakostai yang sekarang ini melanda dunia dan api pentakostai ini terus berjalan di Indonesia dan pernah terjadi di nias juga 100 tahun yang lalu dimana dalam waktu satu hari 100 ribu orang bertobat berteguh lutut di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosanya dan juga pernah terjadi di soe dimana anggur itu jadi air jadi anggur lalu kemudian setar yang kasih Tuhan hari-hari ini juga sedang terjadi lawatan Tuhan di Amerika Serikat di Eropa dan di Indonesia dimana terjadi pertempatan besar-besaran oleh karena abu pentakostai nah sekarang ini para hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh gereja pentakostai dunia mengatakan bahwa hari-hari ini Tuhan telah mencurahkan pentakostai ketiga-tiga yang lebih dasyat dari sebelumnya dan yang terakhir dimana penuaian besar penuaian jiwa beribu-ribu laksa yang terbesar dan yang belum pernah terjadi dan yang terakhir lalu Yesus Kristus akan datang menyambut rejanya Kristus datang untuk menyebut jemputnya semua terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya Tuhan selamat menikmati